Pertama Allah SWT Ya itu pendapat Ada pendapat dua Ada pendapat yang pertama mengatakan Tidak ada lagi kurban untuk orang mati Tapi pendapat yang kedua Membolehkan beranjak daripada Hadis Nabi yang berbunyi Waktu beliau nyembeli kambing satu Beliau mengatakan ini untukku dan umatku Yang belum berkurban Disini ulama hadis bilang Bisa mengandung makna Umatku yang belum berkurban Yang hidup dan yang sudah mati Maka ada pendapat yang membolehkan itu Itu tidak ada masalah Bebas Yang penting sembelihnya Begini pertanyaannya Bolehkah daging kurban Yang saya ambil dari kambing Dari sapi yang saya sembelih dekat rumah Misal sapi 100 kilo besar Lalu kemudian kita dapat Kita ambil 10 kilo Misal contoh 10 bungkus di bawah rumah Sekilo-sekilo semuanya Lalu kita simpan Dimakannya setiap hari Mungkin setengah kilo Nanti lewat hari tersyrik masih ada Tidak apa-apa Tidak masalah Yang penting nyembelinya itu sudah disembeli di hari tersyrik Bahkan sekarang pendapat ulama dibolehkan membuat kornet Yang sudah banyak tuh Jadi karena banyaknya daging kurban Maka beberapa instansi LSM-LSM Islam ini membuat kornet Dikalingkan Nanti itu bisa dikirim ke tempat-tempat bencana Boleh Dan boleh makan daging kurban itu orang kaya Boleh Tidak harus orang miskin saja Nabi SAW kalau menyembeli Tidak Dibagi Jadi misalnya gini Ibu Ibu mengambil 10 kilo Ya sebentar Ibu ambil 10 kilo dari 100 kilo sapi Ibu ambil 10 kilo ke rumah Adiknya ibu datang Adiknya ibu ini orang mampu Terus ibu kasih sekresek buat dia Gak masalah Tapi kalau yang dibagi global Itu didahulukan orang yang tidak mampu Tapi bolehkah Orang kaya makan daging kurban? Boleh Adik